Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Selamat pagi dari kota Tasikmalaya Nah sebelah kanan ini adalah Bank BI Bank Indonesia Yang ada di kota Tasikmalaya Oke teman-teman Apa kabar semuanya Semoga sehat-sehat selalu ya Udah lama gak pernah update di kota Tasik lagi Nah sekarang Saya coba pakai motor Ya mungkin kita kerling-kerling aja Sekarang tuh sekitar jam Jam 6 kurang ya Nah sekarang kita berada di Simpang Citapen Atau Alun-Alun nih Kalau ke kanan itu Belok kanan mengarah ke Simpang 5 Ke arah Bandung, Jakarta Dan Jawa Tengah juga bisa Nah sekarang kita sudah Berada di jalan Oto Iskandar Dinata Dan sebelah kanan ini adalah Alun-alun kota Tasikmalaya Untuk situasi Suhu hari ini tuh Adem ya Enak Nah sebelah kanan ini SMP Negeri 1 Kota Tasik ya Terus di depannya Terus di depannya sebelah kanan Rumah Sakit Jasa Kartini Nah berapa hari ini Di kota Tasik ini Sering digunyur hujan Sampai gede Dan ada sebagian titik Di kota Tasik itu Kemain-kemain Ada yang sempat banjir Nah sebentar lagi Kita di depan Simpang Kaum Atau Dokar Kalau belok ke kanannya itu Mengarah ke Simpang 5 Dan sudah masuk Jalan Doktor Soekarjo Nah sekarang kita Akan mengarah ke Jalan Hajat Mustafa Sebelah kirinya ini adalah Taman Kota Dan sebelah kanannya Masjid Agung Kota Tasik Malaya Nah kita Masuk ke Jalan Hajat Kita melihat Bagaimana kondisi Proyek Pelebaran Tortuar Yang ada di Kota Tasik Malaya Nah ini dia Kita sudah berada Di Jalan Hajat Mustafa Nah inilah kondisi Pelebaran Tortuar Yang ada di Kota Tasik Malaya Tepatnya di Jalan Hajat Mustafa ini Sudah mulai kelihatan Hasilnya Gak tahu sampai kapan Saya juga belum ada informasi lagi Selesainya kapan Tapi seenggaknya Untuk Jalan Hajat ini Sudah mulai kelihatan Dan sebelah kiri tuh Sudah kelihatan Pagar-pagarnya Sudah dipasang Ada payungnya juga Tapi untuk siang Pasti kesini sih Macet Makanya pagi-pagi ini Saya coba gitu Nah untuk ke kanannya itu Jalan Cideng Jalan Cideng Belum bisa dilewati Masih dalam Pengerjaan ya Teman-teman Nah kita masih berada Di Jalan Hajat Mustafa Untuk pagi kayak gini sih Enak sebenarnya Jalan Hajat tuh kosong gitu Ambil sebelah kanan Menyanggara Jalan Selakaso ya Depan belok kiri ini Jalan Pataruman Tembusannya bisa Ke Jalan Rumah Sakit Dan telah pelajar Nah sekarang Kita berada Di depan Jogja Atau Serba Yang ada Di Jalan Hajat Mustafa Oke teman-teman Kita lanjut Nah di depan Kayaknya ada penurunan Baliho tuh Gak bisa lurus Jadi harus belok Ke kiri Yang penurunan Baliho itu Yang gede Pasti Jalan Hajat Oke kita belok kiri aja Ini kita udah berada Di Jalan Panjerutan Dan di Tasik ini Sebenernya sudah ada Banyak sih Tempat-tempat baru Kayak Harvest Sudah masuk Ke kota Tasik Hanya Harvest itu Yang toko roti Yang ada di Bandung Yang gede itu Sekarang di Tasik Udah buka juga Tepatnya di Jalan Hajat Mustafa Ujung Sebelum Padayungan Nah kita udah Di Persimpangan Kalau ke kiri Mengarah ke Arah ke Alun-alun lagi Dan Jalan Rumah Sakit Nah kita ke kanan Ini udah Di Jalan Tentang Pelajar Dan di depan Ada belokan ke kiri Nah ini ke kiri Mengarah ke Dadahak ya teman-teman Mungkin dari teman-teman semuanya Udah dan kangen Tentang kota Tasikmalaya Mohon maaf Selama ini saya Jarang update Nah sekarang Kita udah berada Di Tugu Asmol Satu guna Itu sebelah Di depan Itu seharusnya Kita gak boleh Lurus Kayak motor tadi Itu lurus Gak boleh tuh Harus muter dulu Kesini Nah ini udah Jalan Hajat Muslomba Jalur 2 Yang arah Kepada Ujungan Nah sebenernya Kita harus muternya Disini tuh Muter baliknya Disini Nah saya disini Mau muter balik Tadi motor tuh Lurus tuh gak boleh Kalau ada polisi Kena tilang tuh pasti Kita muter balik Nah kita kembali lagi Mengarah ke Tugu Asmol Husna Tadi tuh Kita melewati Starbucks Pas belokan Banget Sebelah kanan tuh Nah kita belok kiri Nah ini Kita udah berada Di Jalan Nagarawangi Ya teman-teman Disini Sebab Pusatnya Handphone lah Kebanyakan Ya bukan Handphone aja sih Ada Toko-toko lain Juga ada Tapi Tapi kebanyakan Handphone disini Sama aksesori Dan orang Madanya Banyak di hari Handphone tuh Kebanyakan Kesini Selain itu Ada toko Underdeal juga Mobil, motor Terus Apalagi Ya lah Banyak lah Kalau sini Nah kalau lurus Itu Mengarah ke Pasar Cikrubuk Jalan Paseh Nah kita belok ke kanan Nah kita berada Sekarang berada Di Jalan Veteran Jalan Veteran ini Ntar tembusnya Bisa ke Teguh Yudanegara Kesana Ke Mitra Batik Dan seterusnya Nah di depan Perempatan Kalau belok kanan Jalan Cidengbalong Kalau Ke kirinya Mengarah ke Pasar Real Nah kita Masih Berada Di Jalan Veteran Sebelah kiri Ini adalah Matahari Depstore Toko-toko Matahari Pakaian kayak gitu Ya teman-teman Masih di Jalan Veteran Nah di depan Perempatan Kalau ke kanan Mengarah ke Jalan Hajat lagi Atau Jalan Selakaso Ya tepatnya Kalau ke kiri Mengarah ke Pasar Real Nah kita Sekarang berada Di Jalan Pasar Wetan Nah disini Biasanya kalau siang Itu macet Sebelah kanan Itu banyak barang-barang Itu pengalihan Dari Cihideng Yang lagi Ada pengerjaan Jadi semua pedagang Itu pindah ke situ Kalau siang Pasti masyarakat disini Kita berada Di Pasar Wetan Kalau Ke ini Depannya Ini Kita berada Di Depan Maya Sariflaza Teman-teman Wah Untuk hari ini Cicerah banget Gak kayak-kayak Kemarin ya Hujan Belum sehari Bisa seharian Oke Mungkin Segitu aja Teman-teman Untuk update-an Saya hari ini Hari Selasa 13 September 2022 Terima kasih Udah menyimak Mohon maaf Bila ada kesalahan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.